Kusta adalah salah satu penyakit menular Kusta juga disebut sebagai penyakit menular yang terlalu ikan Banyak mitos yang berkenal di masyarakat tentang kusta Sama halnya yang dirasakan bahwa terpunjuk Dimananya dijauhi orang-orang sekitarnya Kalau dianggap terkenal penyakit kutuk Saya penderita kusta Awalnya ada bercak merah di bagian pipi Terus itu tidak gatel dan juga tidak sakit Terus lama-kelamaan saya merasakan keanehan di bawah di kaki saya Itu rasanya seperti ada yang lumpuh Terus seperti itu Kaki saya semakin melemah-melemah dan rasanya itu semakin hilang Setelah kaki saya luka tidak terasa Saya memutuskan untuk beriksa ke poskismas terdekat Setelah saya sampai di poskismas Saya diperiksa oleh petugas poskismas Saya terus dikasih tahu oleh petugas poskismas Kalau saya itu mengidam penyakit kusta Setelah saya dikasih tahu oleh petugas Saya merasakan kecewa dan rasa takut Soalnya saya takut dijauhi oleh keluarga dan teman-teman yang dekat dengan saya Setelah apa yang saya takutkan Ternyata benar-benar terjadi Beberapa dari tetangga saya sudah mulai ada yang menjauhi saya Dan saya merasa kecewa dengan keadaan saya yang seperti ini Soalnya dengan keadaan penyakit yang saya midam ini Karena tetangga saya sudah mulai menjauhi saya Jadi saya jarang berkomunikasi dengan tetangga Akhirnya selama saya dalam pengobatan Saya bertemu tim khusus kusta Setelah saya tahu dari tim khusus kusta Bahwa penyakit kusta bukan kutukan Dan juga bisa disembuhkan OYPMK mempunyai hak yang sama pada warga masyarakat pada umumnya Mari kita rangkul mereka Jangan dikucilkan Jangan diskriminasi Mari kita ubah stigma Rangkul mereka Dan mereka merasa dianggap keberadaan Saya berharap kepada seluruh masyarakat Memberikan support kepada para penderita kusta Tidak ada kata mendiskriminasi Kemudian menjauhi penderita kusta Karena penderita kusta bisa disembuhkan Sekalipun menular cuma bisa disembuhkan Dengan minum obat teratur dan bersuruh seperti biasa Awalnya saya dan keluarga menganggap penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan Sehingga saya dan keluarga saya itu menjauh dari orang yang mengalami kusta ini Setelah bertemu dengan tim khusus ke kusta Saya dijelaskan bahwa penyakit itu bisa disembuhkan dan dapat dijegah Sehingga yang awalnya saya menjauh Sekarang saya bisa berinteraksi dengan orang yang mengalami penyakit kusta tersebut Dan pada saat ini saya ingin meminta maaf kepada mas Selama ini saya telah menjauhi mas Dan sekarang saya tidak akan berbuat sedemikian Alhamdulillah sekarang ini saya sudah sembuh Dan untuk orang-orang yang mengalami kusta Jangan putus asa Semangat terus Minum obat secara rutin Kusta bisa disembuhkan dan bisa dijegah Terima kasih kepada petugas poskismas dan khusus tim kusta Saya sudah disembuhkan dan dikasih obat secara rutin Terima kasih motivasinya dan semangatnya dari petugas khusus kusta untuk saya Sukses selalu Terima kasih